Anggota Komisi 7 DPR RI Fraksi IPDI Perjuangan Adian Napitupulu mengatakan subsidi melalui APBN dinilai tidak tepat sasaran yang mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang subsidi BBM. Selain itu, Adian Napitupulu mengatakan kenaikan harga BBM di era Presiden Jokowi lebih rendah dibanding masa pemerintahan Presiden SBY. Adian Napitupulu melihat kenaikan BBM merupakan buntut dari tidak adanya formulasi yang tepat terkait dengan harga BBM. Menurutnya, data memperlihatkan polemik soal harga BBM selalu terjadi setiap 2 tahun sekali. Adian juga menyoroti soal penggunaan BBM subsidi jenis solar yang sangat banyak digunakan oleh truk perusahaan tambang dan perkebunan yang merupakan perusahaan besar. Ia pun menghitung bahwa nilai subsidi solar yang dikelontorkan mencapai lebih dari 66 triliun rupiah. Waktunya, Bang Adian Napitupulu, anggota Komisi 7. Kalau penyebab naiknya, ya memang karena situasi global, situasi global, harga minyak dunia naik, kemudian terjadi pembengkakan subsidi. Kan ada subsidi, ada kompensasi kan, kalau dalam bahasa Bank Dunia itu, subsidi eksplisit dan subsidi implisit, kira-kira seperti itu. Nah, kalau penyebabnya ya karena situasi global, harga minyak dunia naik, kita importir minyak, jadi mau tidak mau harus ikut naik. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau kemudian dibandingkan, kenaikan BBM di periode Presiden Jokowi, selama sekian kali naik, lalu turun lagi, naik dan turun lagi, naik turun seperti itu, total cuma 3.500 rupiah. Sementara di pemerintahan sebelumnya, total kenaikan itu sekitar 4.700 rupiah. Jadi ada selisih sekitar 1.990 sampai 1.200 rupiah. Lebih mahal kenaikan di zaman SBY dibandingkan sekarang.